Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime. Versi lokalisasi dari Mangan One Piece Chapter 2020 sudah rilis. Dan pada video kali ini, Mimin akan menganal ESA dan mereview Mangan One Piece Chapter 2020. Mangan One Piece Chapter 2020 mendapatkan judul, Niko Robin vs Black Maria. Dari judulnya saja kita sudah dapat membayangkan buah-buahan segar yang bertebaran pada chapter kali ini Shin diawali dengan memperlihatkan kondisi di atap Onigashima Terjadi perbincangan hangat antara ayah dan sang anaknya yang durhaka Kaido berkata jika Inu Inunomi model Ouguchi no Makami Buah Shaiton yang dimakan oleh Yamete sangatlah berharga Karena buah iblis tersebut adalah tipe Zoan Lelembut Tak hanya itu Kaido menambahkan jika membiarkan Yamete yang selalu mengaku-ngaku dirinya sebagai Oden memakan buah Shaiton tersebut Merupakan sebuah kesalahan karena Makami adalah Dewa Lelembut penjaga negeri Wano Sehingga Kaido saat ini menginginkan Yamete untuk menjaga Wano Kuni untuk dirinya sendiri Kaido pun mengeplak kepala anaknya yang durhaka tersebut menggunakan kanebo kering miliknya Plus dengan sedikit tambahan halki raja hingga Yamete pun terpental Yamete menolak permintaan Kaido mentah-mentah Kaido pun kembali menceramahi anaknya Dia berkata jika si Orochi memanglah seorang Puckboy Namun dia berhasil merubah negeri Wano menjadi sebuah pabrik senjata yang besar Nah Yamete hanya tinggal mengambil alih posisi sebagai Shogun Wano yang baru Dan mengambil keuntungan dari semua yang telah dibangun oleh Orochi Yamato semakin geram Dia mengatakan jika dirinya berencana untuk melindungi para samurai sekaligus membebaskan negeri Wano Dari penjajahan bajak laut kebun binatang Yamato mengambil ancang-ancang dan mengeluarkan nafas api wanginya ke arah Kaido Sambil terbayang-bayang perkataan Oden untuk membuka batasan dari negeri Wano Kaido pun tak tinggal diam Dia pun menembakkan nafas api bau naganya ke arah Yamato Sehingga kedua nafas mereka saling berbenturan dan walhasil terjadilah redakan yang dahsyat Kaido tak akan pernah membiarkan Yamato melakukan hal tersebut Yamato kelelahan dan hanya bisa mengeluarkan suara Kerrrr Kerrrr Shin kemudian berpindah ke panggung perjamuan di lantai 3 kastil milik Kaido Brook terus memanggil Nico Robin Ternyata Robin saat ini sedang melihat ilusi dari 3 orang yang paling berharga dalam hidupnya Di hadapan Robin ada ibunya Nico Olivia Kemudian Profesor Clover Dan sang raksasa Jaguar di Saulo Mereka bertiga terus memanggil Robin agar dia menghampiri mereka Nico Robin terus berlari menghampiri mereka bertiga Di sisi lain, Brook terus memperingati Nico Robin agar tak mendekati ilusi tersebut Namun, ternyata Robin tak terpengaruh dengan ilusi tersebut Dia pun berhenti tepat di hadapan mereka Tresmano Fesia Robin menggunakan tekniknya untuk menampar ketiga ilusi tersebut dengan tangan raksasanya Akhirnya terungkap siapa saja yang mencoba mengelabuhi Nico Robin Ketiga orang tersebut merupakan bagian dari padepokan gangdoli cabang Onigashima Yaitu Nubeona, seekor smile ular hidung babi Lalu Kunyun, seekor nambers wanita Dan Tenjo Kudari, seekor smile ular kadut Brook sangat khawatir dan mengatakan pada Robin jika seharusnya dia memberikan tanda Jika tak terpengaruh dengan genjutsu barusan Robin pun kesal Karena mereka telah bermain-main dengan kenangan orang lain Robin dan Brook kabur menjauhi area panggung perjamuan Ketiga keroco Mami Maria langsung mengejar mereka berdua Sambil tak percaya jika ilusi Black Maria tak mempan Black Maria juga tak tinggal diam Dia pun menghancurkan dinding ruangan agar lebih leluasa mengejar Robin dan Brook Nah, pada panel ini kita mulai disubuhkan dengan pemandangan buah-buahan segar Kita dapat melihat kedua buah segar jumbo milik Mami Gangdoli cabang Onigashima Namun sayang, bagian yang paling nikmat tertutup dengan perban Padahal pada Mawan Peace Chapter 1005, Black Maria tak terlihat menggunakan perban sedikitpun Robin bertanya pada Brook, mengapa dia tak terpengaruh juga dengan ilusi tersebut Brook pun menjelaskan jika dirinya sudah terjebak selama 50 tahun di dalam kabut Florian Triangel Brook seringkali berhalusinasi jika teman-temannya masih hidup Dan hal itu sangat menyakitkan apalagi dia harus melihat wajah para nakamanya Robin terlihat senang karena ada yang senasib dengannya Mami Maria pun mengeluarkan senjatanya yang panjang dan keras Furisude Wanyudo Dan dia gunakan untuk menyerang Robin serta Brook Ternyata manusia berparas anjing yang ada di senjata Maria adalah kroconya Yang memakan buah iblis maed Dimana badannya terus berlari berputar-putar agar dapat terus menghasilkan api Black Maria pun lompat ke arah langit-langit Dan berhasil muncul di hadapan Robin serta Brook Black Maria mengatakan jika ilusi tak mempan pada mereka Pasti kalau mimpi akan mempan Pasalnya saat ini bajak laut topi jerami sedang bermimpi jika mereka mampu mengalahkan Kaido Sambil memutar-mutar wan Yudo yang terus mengeluarkan api Black Maria mengekspos buah segarnya yang padat dan ranung Serta siap dipetik oleh para nakama Opler sekalian Robin dan Brook pun melompat Robin menggunakan kekuatan buah shaitonnya untuk membuat jaring laba-laba Sehingga dia dapat bergelantungan di atas langit-langit Brook pun digendong oleh Robin Serangan Maria barusan ternyata membakar lantai kastil Robin mewanti-wanti Black Maria jika tindakannya mampu membakar seluruh kastil Maria hanya tertawa mendengarnya Dan berkata jika Robin mengkhawatirkan musuh Maka serahkanlah dirinya sekarang agar semuanya cepat selesai Brook meminta agar Robin menggendongnya lebih lama lagi Dia merencanakan sesuatu pada anjing wan Yudo milik Black Maria Tiba-tiba Brook mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya Cold Soul Jiwa Brook terbang menembus anjing wan Yudo Dan wan Yudo tersebut membaku Karena efek dingin dari kejombloan Brook yang sudah lebih dari 50 tahun Wan Yudo milik Maria pun terjatuh dan membuatnya marah besar Sampai-sampai menyodok langit-langit tempat Robin berpijak menggunakan tongkatnya yang keras dan panjang Robin dan Brook pun terjatuh Namun Brook langsung bertindak dengan mengeluarkan teknik Soul Parade Ice Burn Dan walhasil dia mampu membekukan lantai kastil yang terbakar Sehingga mereka dapat mendarat dengan aman Maria pun mulai mengoceh mengenai Robin Dia mengatakan jika seluruh nakamanya pasti membutuhkan jasa dari Robin Dan si kaki hitamlah yang telah membawamu kesini Seluruh petinggi dunia pasti mencarimu Robin Dan apakah kau tak sadar jika kau hanyalah beban keluarga? Maka dari itulah sangat mudah untuk memanggilmu kemari Tambah Black Maria Asketeh Robin cuan Robin tersenyum sendiri ketika membayangkan gonggongan dari Sanji barusan Kali ini Black Maria mulai mengolok-ngolok Sanji Dia berkata jika seluruh Onigashima tertawa mendengar gonggongan Sanji tersebut Bahkan dia merendahkan bajak laut topi jerami Karena kelakuan si beban Sanji Yang memang saat ini memegang bounty terbesar kedua di SHP Broke hanya bisa tertawa mendengar ocehan dari Black Maria Dia malah memuji Sanji karena dia adalah pria yang hebat Broke memujinya karena dia sadar jika Sanji tetap teguh pada pendiriannya Untuk tidak melukai seorang wanita Broke pun bertanya pada Robin apakah dia ingin menghajar si laba-laba janda hitam sendirian Robin pun mengiakan tawaran Broke tersebut Dimana Broke akan membayarkan ketiga anak buah Black Maria yang tadi Agar tak mengganggu pertarungan dari Niko Robin Robin akhirnya menanggapi nyinyiran dari Black Maria Dia berkata jika Sanji adalah orang yang sangat baik Dan Black Maria pun tak akan mengerti betapa besar artinya ketika Sanji membutuhkan bantuannya Bahkan Robin menambahkan jika Sanji adalah salah satu sayap dari sang raja bajak laut Gigante Fleur Tiba-tiba Robin versi raksasa muncul di belakangnya Tentu saja dengan ukuran buah segar yang jumbo juga Tapi lagi-lagi bagian paling nikmatnya tertutupi Kali ini giliran tangan kloningannya yang menutupi area mantap-mantap tersebut Shin kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage Luffy terlihat masih terkapar dan mengatakan jika dia butuh lebih banyak daging bipang Untuk membelihkan tenaganya Namun anak buah Lau kebingungan untuk mencarinya Pasalnya Luffy telah menghabiskan seluruh persediaan makanan milik mereka Dan di sekitar sini pun tak akan ada daging Shinobu dan Momono Mesum ternyata sudah ikut nimbrung di sana Shinobu mengatakan pada crew Lau jika semua ini adalah keajaiban Karena mereka berhasil menemukan Luffy di dalam laut Momonosuke pun ikut senang melihat Luffy berhasil selamat Namun dia mulai menangis ketika menceritakan keadaan Kinemon serta Okiku Luffy memarahi Momo karena sangat cengeng Padahal di pertempuran ini dialah pemimpinnya Luffy berkata jika Momo dapat menangis sepuasnya ketika sudah berhasil meneposkan bokong milik Kaido Shinobu terlihat kesal karena Luffy yang terlalu keras pada bocah mesum berumur 8 tahun tersebut Luffy berkata jika kali ini dia akan berhasil mengalahkan Kaido Namun yang perlu dilakukan saat ini adalah memakan daging bipang lagi Agar tenaganya pulih kembali Di balik reruntuhan terlihat Karibo yang sedang mengintip Dia bingung kenapa Luffy bisa berada di bawah Seharusnya kan dia sedang melawan Kaido di Onigashima Ternyata selama ini ada udang dibalik bakwan mengenai kebaikan yang dilakukan oleh Karibo Dia berharap Luffy dapat mengalahkan Kaido agar dia mampu keluar dari Wano Kuni Apakah Karibo memiliki persediaan daging yang banyak di dalam lumpur Lapindo miliknya Jika iya maka dia akan kembali menyelamatkan Luffy Setelah sebelumnya dia memberikan Oshiruko saat di penjara Udon Luffy yang masih lemas, Lung Lai, Lesu, dan Letoi Tiba-tiba menunjuk ke atas Onigashima Dia meminta Momo untuk berubah menjadi naga Dan mengantarkannya ke atas sana Agar pertempuran ini cepat selesai Nah pertemuan kembali antara Luffy dan Momo memang sudah direncanakan oleh Oda Sensei Karena disinilah peran penting Momo dalam mengalahkan Kaido akan segera dimulai Momo adalah kunci utama agar dapat mengalahkan Kaido Kok bisa? Pada Mawan Piece Chapter 1007 Ketua dari Speed Zero mengatakan jika Kaido pernah dijadikan kelinci percobaan oleh Dr. Vegapang Dimana dihasilkan buah iblis buatan dari ekstrak secara tak sengaja memolah yang memakannya Dan inilah peran penting dari Momonosuke Pada Mawan Piece Chapter 987 Saat Kaido dibeng-beng oleh Akazaya 9 Dia sangat shock Ketika katana milik Akazaya 9 Mampu menembus kulit keras milik Kaido Di saat yang sama Kaido bernostalgia mengenai tato permanen Yang berhasil diukir oleh Gosugi Oden di bagian pinggangnya Sepertinya kasus Kaido ini mirip seperti Big Mom Ketika shock Saat melihat foto Mother Carmel Berhasil dirusak oleh Brooke Dan Big Mom sempat berdarah saat itu Padahal sebelumnya Big Mom tak pernah terluka sedikitpun Terlihat dari tubuh overbohainya yang masih mulus tanpa goresan sedikitpun Oleh karena itu Ketika Kaido ataupun Big Mom shock Maka mereka akan lebih mudah terluka Apakah nakama menyadari Mengapa Oda Sensei membuat Momonosuke Memakan buah Iblis Nagasen Long Buatan milik Vegapang Apakah Oda benar-benar membuat si bocah Mesu maksimal ini sebagai kartu as Untuk mengalahkan Kaido Yos nakama Itulah analisis untuk Mangan One Piece Chapter 1020 Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Agar nakama semua tak ketinggalan video ini Terima kasih telah menonton!